Bab 486 pergi dengan mengibaskan jubahnya setelah perbuatannya selesai, menyembunyikan kemuliaan dan ketenarannya secara mendalam, Ren Xiaosu merasa bahwa menyalin kekuatan klon bayangan adalah pilihan paling bijak yang dia buat sejak dia mampu menduplikasi kekuatan super makhluk gaib lainnya. Setelah hidup di dunia yang kacau ini begitu lama, klon bayangannya telah mencapai banyak prestasi besar untuknya. Tanpanya, Ren Xiaosu tidak dapat melakukan banyak hal, tentu saja, klon bayangan juga memiliki kekurangan. Misalnya, ia tidak dapat menggunakan senapan sniper secara mandiri karena tidak dapat menghitung lintasan tembakan yang rumit dan faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, akurasi tembakannya selalu buruk ketika Ren Xiaosu meninggalkan benteng, dia bahkan melewati pasukan benteng 63 yang sedang menuju untuk mengepung musuh. Namun, para prajurit di bawah tidak dapat melihatnya sama sekali saat dia melompat melintasi atap bangunan, seorang manusia super yang berada di antara pasukan tiba-tiba melihat ke atas kelangit. Dia merasa ada sesuatu yang melompati kepala mereka. Namun, pihak lain bergerak terlalu cepat, jadi dia pikir dia mungkin sedang berhalusinasi, apakah kalian semua baru saja melihat sesuatu yang tidak biasa di kepala kami? Manusia super itu bertanya, tidak. Para prajurit menggelengkan kepala, kotak novel.com, lupakan saja, mari kita selesaikan masalah di jalan siang yang dulu. Jika kita menemui perlawanan, bunuhlah di tempat. Siapkan pos pemeriksaan di semua jalan raya utama. Setelah melarikan diri dari benteng, Ren Xiaosu bahkan tidak repot-repot tinggal di kota untuk menonton. Dia terus berlari sampai ke hutan belantara, jika dia ingin pergi, dia harus melakukannya dengan tegas. Jadi Ren Xiaosu memutuskan untuk langsung menuju Stronghold 61 di mana dia bisa menunggu dan melihat sementara keadaan sudah tenang. Dalam perjalanan, dia bahkan menerima misi peringkat C yang akan dilaksanakan di Stronghold 63. Namun, dia langsung memutuskan untuk menyerah kali ini, Hitman harus menyelesaikan tiga misi peringkat C dalam waktu 90 hari sebelum mereka secara otomatis dipromosikan ke peringkat B. Tapi Ren Xiaosu berpikir karena Stronghold 63 sudah berantakan, dia tidak ingin kembali ke sana untuk menjalankan misi itu apapun yang terjadi. Saat ini di Jalan Sianyang, naga berwarna kuning yang dicat dari sirup gula menangkap salah satu anggota senja dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian ia meremukan tulang musuh hingga berkeping-keping, hanya satu dari tiga anggota Midnight yang tersisa. Dia masih menembakkan senjatanya dan mencoba menghancurkan naga emas itu. Namun meski naga ember terkena peluru, ia hanya mengeluarkan sedikit gula sambil tetap mempertahankan kemampuannya untuk terbang. Sementara itu, harimau yang baru saja dilukis dengan susah payah oleh lelaki tua itu berdiri berjaga di sampingnya. Orang tua itu berkata dengan lemah, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Cepat habisi mereka! Meskipun burung merak, naga, dan harimau semuanya tampak sangat ganas, lelaki tua itu sudah mencapai batas kemampuannya. Sejujurnya, dia tidak menyangka tim anggota senja lain akan menyergap mereka dari dekat, orang tua ini hanyalah pembunuh bayaran peringkat A. Ia juga hanya mempertaruhkan nyawanya kali ini demi bergabung dengan rumah anjing. Di sebelahnya, pemuda yang bisa memanipulasi logam berkata sambil tersenyum, harap tenang, pak tua. Mereka tidak punya jalan keluar lagi. Pemuda itu berjalan menuju senja di sepanjang jalan raya yang kosong. Salah satu anggota senja mencoba menembaknya. Namun senjatanya terlepas dari tangannya dan melayang di depan pemuda itu, kemudian anggota senja itu mencoba mencabut pedang dari ikat pinggangnya, namun pedang itu pun berhasil direbut oleh pemuda itu. Pemimpin senja mencibir, Vanilla, sayang sekali kami gagal menghabisimu sebelumnya. Pemuda bernama Vanilla berkata sambil tersenyum, itu berarti surga tidak mengecewakanku. Anda tidak menyangka saya akan muncul di sini, bukan? Ingatlah untuk membawa pedang keramik lain kali. Saat dia selesai mengatakan itu, semua pedang dan benda logam yang melayang di samping Vanilla terbang menuju senja. Namun saat ini, para anggota dus memperlihatkan fisik mereka yang sangat kuat. Benda logam yang terbang dengan cepat bahkan tidak bisa menyentuh tubuh mereka begitu mereka menghindar. Meskipun Vanilla bisa memanipulasi logam, dan bahkan dalam jumlah besar sekaligus, kecepatan dia mengendalikan logam itu masih belum cukup cepat. Namun, tiga anggota dus yang tersisa dengan tegas berbalik dan mulai mundur setelah menghindari serangan Vanilla. Sementara itu, pemuda yang bisa memanipulasi logam tidak mengejar mereka, orang tua itu terengah-engah dan berkata, mengapa kamu tidak menghabisinya? Secara alami akan ada makhluk gaib dari Stronghold 63 yang akan mengepung mereka. Jika kita mengejar mereka, bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini? Vanilla tersenyum dan berkata, kami membutuhkan mereka untuk menarik perhatian Stronghold 63 saat ini. Selain itu, apakah kamu tidak menyadari bahwa aku tidak bisa menyerang mereka sama sekali? Baiklah kalau begitu, aku akan mundur juga. Orang tua itu berkata, semua anggota Midnight telah terbunuh, termasuk anggota dus juga. Vanilla berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, bos pasti akan memberimu imbalan yang setimpal. Saat ini, dia mendengar suara berbicara di lubang suara. Vanilla tertegun sejenak sebelum berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, selamat, 1383792. Bos bilang kamu bisa mengikuti uji coba putaran berikutnya untuk bisa masuk ke rumah anjing. Kamu boleh ikut denganku ke rumah persembunyian sekarang. Orang tua itu terkejut. Benar-benar, anjing house tidak pernah memberikan janji dengan mudah, jadi ikuti saya. Setelah Anda resmi bergabung dengan anjing house, Anda akan mendapatkan kode nama Anda sendiri. Sejujurnya, sangat sulit mengingat nama dan nomor teleponmu saat ini. Vanilla berbalik dan berjalan pergi, pengejaran di Stronghold 63 masih akan berlanjut selama beberapa waktu, dan akan ada dua atau tiga manusia super yang terlibat dalam pengejaran tersebut. Menurut pendapat Vanilla, anggota Kompi Piro akan sangat menderita meskipun mereka tidak mati, karena rumah anjing sudah lama berurusan dengan Kompi Piro, mereka tidak terburu-buru untuk melenyapkannya. Faktanya, tidak ada pihak yang bisa melakukan ini sekarang, jadi mereka hanya bisa saling bersekongkol secara perlahan. Setelah mereka pergi, beberapa burung bangau kertas poradis mulai beterbangan di langit malam. Beberapa dari mereka diam-diam membuntuti anggota Kompi Piro sementara sisanya pergi ke tempat Ren Xiaosu bertempur. Burung bangau kertas pertama kali pergi ke atap tempat Ren Xiaosu diserang. Kemudian ia mengikuti rute pelarian Ren Xiaosu sampai ke tempat dia membunuh tiga anggota senja, burung bangau kertas kecil dan halus berputar-putar di sekitar atap, seolah-olah mereka merekam semua detail lokasi tanpa melewatkan satu sudut pun. Segera setelah itu, burung bangau kertas mengepakkan sayapnya dan terbang lebih tinggi ke langit. Mereka dengan hati-hati terbang beberapa ratus meter sebelum melanjutkan terbang menuju Stronghold 61 di mana mereka akan memperbarui informasi yang mereka lihat kepada tuan rumah mereka. Sehari kemudian, seseorang di sebuah rumah menerima pesan teks baru. Semakin banyak mereka membacanya, semakin terkejut mereka. Bos bilang penembak Jitu yang muncul malam itu menghabisi seluruh pasukan senja? Aku ingin tahu dari mana manusia super ini muncul. Tentunya tidak, kan? Bukankah mereka mengatakan bahwa Vanilla pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka karena mereka bertekad untuk melarikan diri? Dan bosnya juga mengatakan bahwa orang ini adalah penembak Jitu yang sangat terampil. Sepertinya dia bisa mengatur detak jantungnya saat bergerak di medan perang. Seorang penembak Jitu yang kuat yang juga memiliki kekuatan super yang sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Dari mana monster seperti itu muncul? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Orang yang membaca teks itu berkata, ngomong-ngomong, bos bertanya apakah ada orang yang pergi melakukan misi peringkat C di sekitar tempat itu ketika ditugaskan nanti? Sudah selesai, tapi belum pada tahun 1583850. Apakah menurut Anda 1583850 bisa menjadi manusia super ini? Saya kira tidak demikian. Mengapa manusia super kejam seperti itu mau repot-repot dengan misi peringkat D kita? Apakah menurut Anda tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? 487 seorang pembunuh misterius, asap di kubu 63 sudah menyebar. Pertempuran kecil saja tidak cukup untuk menyebabkan banyak kerusakan pada benteng. Terlebih lagi, warga sipil tidak terpengaruh oleh pertempuran antara kedua belah pihak, sehingga korban jiwa yang melibatkan warga benteng pun bisa diabaikan, tetapi bagi konsorsium wang, pengendali sebenarnya dari kubu 63, ini merupakan tantangan terhadap otoritas mereka oleh rumah anjing dan perusahaan piro. Jika orang-orang seperti pelukis gula tua dan vanila yang bisa memanipulasi logam, memasuki benteng manapun di bawah yurisdiksi konsorsium wang lagi, pencarian di seluruh kota akan. Segera dilakukan setelah mereka diidentifikasi oleh kamera pengintai, alasan mengapa harga untuk membunuh target di benteng konsorsium wang begitu tinggi adalah karena sebagian besar pembunuh bayaran hanya dapat melakukan satu misi di dalamnya. Tidak semua orang bisa melakukan parkour, terbang di atas atap dan memanjat dinding. Seperti Ren Xiaosu, pada saat ini, ratusan karyawan sedang duduk dan menyibukkan diri di ruang kendali besar di dalam markas 62. Di ruang kendali ini terdapat beberapa ratus monitor keamanan, dan interior serba putih memancarkan kesan teknologi yang kuat. Wang Shengyin mendorong Wang Shengsi di kursi rodanya. Dia melihat ke arah anggota staff dan berkata sambil tersenyum, tunjukkan laporan Ai dari tadi malam. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalamnya. Kotak novel.com, ketika anjing pembunuh rumah yang dikenal sebagai Vanilla memasuki benteng, Ai mengeluarkan peringatan dini dan memberi isyarat bahwa orang tersebut telah masuk tanpa izin ke dalam benteng. Dia menyelinap ke dalam truk yang mengangkut daging babi beku. Seorang anggota staff berkata, kami telah menemukan lokasi truk tersebut, namun pemiliknya tidak dapat ditemukan. Ada kompartemen yang dimodifikasi secara khusus di dalam truk, jadi Vanilla pasti bersembunyi di dalamnya untuk memasuki benteng. Dengan itu, anggota staff menyerahkan dokumen kepada Wang Shengsi. Seluruh laporan analisis didokumentasikan sepenuhnya. Selain pelukis gula tua itu, yang lainnya semuanya teridentifikasi melalui pengawasan dan mereka telah menerima peringatan dini tentang penyusupan tersebut, Wang Shengsi sebenarnya sudah meramalkan sejak lama bahwa pertempuran kecil ini akan terjadi. Namun, para anggota staff tidak mengerti mengapa hal itu dibiarkan terjadi. Mungkin Wang Shengsi berencana membiarkan perusahaan piro dan rumah anjing membangun lebih banyak kebencian di antara kedua organisasi mereka. Wang Shengsi sedang membalik-balik laporan itu ketika dia tiba-tiba menyadari analisis terakhirnya. Dia melihat sembilan foto, dan di masing-masing foto itu terlihat sosok buram sedang melompat melintasi atap. Anggota staff di sebelahnya menjelaskan, orang ini terus-menerus menjaga aktivitasnya di atap dan bahkan sangat berhati-hati sehingga dia menghindari semua kamera pengintai kami di atap gedung. Foto-foto ini hanya diambil oleh kamera pengintai di sebuah gedung tinggi di kejauhan setelah ai kami melihatnya. Wang Shengsi mengangguk dan melihat laporan analisis selanjutan, tersangka memiliki tinggi 1,84 meter dan memiliki kekuatan yang tidak diketahui. Enam anggota kompipiro yang meninggal malam itu kemungkinan besar dibunuh oleh orang ini. Ini termasuk satu anggota tengah malam dan lima anggota senja. Tersangka ini sangat berbahaya dan disarankan agar kita berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Apakah kamu berhasil menemukan jejak keberadaan orang ini setelah itu? Wang Shengsi bertanya sambil melihat ke atas, tidak, anggota staff itu menggelengkan kepalanya. Analisis Ai menunjukkan bahwa dia seharusnya sudah melarikan diri dari benteng. Apakah dia anggota rumah anjing? Wang Shengsi bertanya. Tidak, silakan buka halaman terakhir laporan. Ai menganalisis semua peserta pertempuran dan di organisasi mana mereka berasal. Dia satu-satunya yang tidak diketahui memiliki hubungan dengan organisasi manapun, kata anggota staff itu sambil menggelengkan kepalanya. Wang Shengsi menatap penasaran ke sosok buram itu sambil berdiri di belakang Wang Shengsi. Dia berkata, mengapa aku merasa orang ini terlihat begitu familiar? Seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Semua orang memandang Wang Shengsin dengan tercengang, hanya untuk melihatnya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, gambarnya terlalu buram, jadi saya mungkin salah mengira itu adalah orang lain. Wang Shengsi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, karena orang ini diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya oleh Ai, kita harus berhati-hati saat menemukannya lain kali. Ketika Ren Xiaosu kembali ke Benteng 61, dia tidak langsung pulang melainkan pergi ke kedai minuman. Ren Xiaosu belum makan makanan hangat selama beberapa hari, jadi dia perlu makan dulu, bahkan sebelum dia mencapai kedai minuman, Ren Xiaosu sudah bisa melihat MS Xiaolu duduk di dekat jendela dari kejauhan. Sepertinya dia sedang melipat sesuatu di atas meja dengan kepala menunduk. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia mendongak dan melihat Ren Xiaosu, tapi saat Ren Xiaosu hendak menyambutnya. Dia mendengar Xiaolu berteriak sebelum menyapu semua yang ada di meja ke dalam pelukannya. Lalu dia berlari ke halaman belakang kedai, Ren Xiaosu hanya bisa melambai ke udara dengan tangan terangkat, saat dia masuk ke kedai, pendongeng sedang menceritakan sebuah cerita kepada pelanggan. Semua orang di sini mungkin tidak tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Kubu 63. Konon perusahaan Piro dan rumah anjing sudah lama berselisih satu sama lain, jadi kedua belah pihak memasang jebakan satu sama lain di Kubu 63. Perusahaan Piro ingin menangkap manusia super dari rumah anjing, sementara rumah anjing ingin menjatuhkan anggota perusahaan Piro dalam satu gerakan. Seorang lelaki tua terlihat melambaikan tangannya di atas piring aluminium. Dan ternyata naga yang dilukisnya dengan sirup gula akhirnya melayang ke langit. Ren Xiaosu tercengang saat mendengar ini. Kejadian di Kubu 63 baru saja terjadi dua hari yang lalu, namun pendongeng sudah mengetahuinya, namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa pendongeng ini bukanlah orang biasa, dan dia juga tidak terlalu peduli tentang dari mana intelnya berasal, kebetulan dia juga ingin mendengar bagaimana berita di dunia luar menggambarkan pertempuran kecil ini. Pendongeng melanjutkan, namun, kelompok Piro dan rumah anjing bukanlah protagonis dalam pertempuran ini. Itu orang lain. Dalam pertempuran, meskipun Kompi Piro telah mengirimkan total 15 anggota. Seorang pengunjung misterius akhirnya membunuh enam dari mereka sendirian. Ren Xiaosu mendengarkan ceritanya dan menyadari bahwa dia terlibat setidaknya dalam setengah kisah pendongeng. Saat ini, Xiaolu masuk kembali ke kedai dari halaman belakang. Dia duduk di hadapan Ren Xiaosu dan bertanya dengan santai, Apakah kamu melihat apa yang aku lakukan tadi? Tidak. Setelah memesan semangkuk sup daging domba dari pelayan, Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, Jadi apa yang kamu lakukan tadi? Tidak banyak. Xiaolu mengganti topik pembicaraan. Kamu harus segera pulang dan melihat-lihat setelah kamu makan. Baru-baru ini, penduduk kota mengatakan bahwa halaman Anda berhantu. Selalu ada suara orang melolong dan menjerit di tengah malam. Tapi tidak ada yang berani masuk dan memeriksanya karena takut dimakan hantu. Ren Xiaosu membeku. Bagaimana bisa kejadian seram seperti ini terjadi padanya? Tapi setelah jidah singkat, dia secara kasar memahami apa yang sedang terjadi, Ren Xiaosu bertanya, apakah ada kejadian aneh lain di kota akhir-akhir ini? Xiaolu melirik ke arah pendongeng sebelum berbisik, Jangan bilang pada kakek bahwa akulah yang memberitahumu. Kamu sebaiknya lebih berhati-hati hari ini. Sepertinya seseorang mencarimu, tapi kakek membantumu menyembunyikan kebenaran. Ren Xiaosu menyeringai lebar. Terima kasih, kakek tidak ingin aku memberitahumu, jadi kamu tidak boleh memberitahunya tentang hal ini. Xiaolu dengan senang hati merendahkan suaranya dan mengingatkannya, tidak jauh dari sana, pendongeng sudah berada di tengah-tengah cerita. Suaranya jelas terhenti sejenak, dan dia hampir melupakan bagian akhir cerita yang dia ceritakan. Apa yang sedang terjadi? Bab 488 cenderung pada mata pelajaran tertentu, seseorang pernah menyebutkan bahwa ketika salah satu dari panca indera seseorang dimatikan, indera lainnya akan meningkat. Kelima indera ini mengacu pada penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, dan sentuhan. Tubuh manusia tidak hanya memiliki panca indera tetapi juga indera keenam yang legendaris, yaitu jiwa. Beberapa orang bertanya, apakah manusia benar-benar mempunyai jiwa? Bisakah manusia benar-benar ada dalam wujud jiwa atau bahkan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kenyataan? Seseorang pernah mencoba untuk secara bertahap mematikan selera, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya setiap tahunnya. Setelah mematikan indranya satu per satu, indera yang tersisa akan meningkat pesat. Seolah-olah indera yang dinonaktifkan itu akhirnya terkonsentrasi pada satu indera, yaitu indera peraba, kemudian, pada saat emosinya berfluktuasi paling hebat, dia mengakhiri hidupnya, sehingga secara efektif mengakhiri indera perabanya juga, ada yang mengatakan bahwa sejak saat itu, ia hanya ada dalam wujud jiwa, yang juga merupakan indera keenam. Tapi tidak ada yang bisa memverifikasi ini karena tidak ada yang pernah melihat jiwa orang ekstrim itu sebelumnya, kembali ke topik panca indera. Pendengaran beberapa orang akan menjadi sangat baik setelah mereka menjadi buta. Namun, hal ini jarang terjadi. Sebaliknya, orang yang mengalami kebutaan biasanya memiliki ingatan yang lebih baik dibandingkan orang yang mampu, kotak novel.com, pendongeng adalah tipe orang yang memiliki pendengaran dan ingatan yang baik. Jadi dia bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Xiaolu kepada Ren Xiaosu, cucunya sebenarnya membisikkan rahasia kepada orang luar sambil berusaha merahasiakannya darinya, setelah makan, Ren Xiaosu perlahan berjalan kembali ke rumah. Meskipun dia sekarang adalah wajah yang familiar di kota, kesan yang dimiliki kebanyakan orang adalah bahwa dia adalah orang kaya. Sebelumnya, bukan hanya para pengungsi saja yang datang meminta bantuan padanya. Ada juga orang lain dari profesi tertua di dunia yang datang mengetuk pintunya di tengah malah menawarkan jasanya. Namun, dia menolak semuanya. Kadang-kadang dia mengusir mereka begitu saja tanpa membuka pintu, adapun kejadian menyeramkan yang disebutkan Xiaolu. Dia sudah menebak apa yang sedang terjadi, melihat kunci pintu rumahnya masih utuh, Ren Xiaosu membuka pintu dengan kuncinya dan langsung menuju halaman belakang. Di sana, dia melihat lima orang tergeletak di tanah dan menghancurkan kentang di mana-mana. Kelima orang ini semuanya adalah orang normal, dan mereka sudah lama mati akibat serangan penembak kentang. Namun, Ren Xiaosu tidak merasa putus asa sedikitpun ketika dia melihat beberapa pisau tulang berserakan di halaman belakang. Jika orang normal tinggal di sini, mereka mungkin akan dibunuh oleh orang-orang ini. Semua orang di kota tahu Ren Xiaosu kaya, jadi akan selalu ada pencuri yang mencoba memasuki rumahnya setiap saat. Di masa lalu, Ren Xiaosu harus membunuh mereka sendiri, lalu menyimpan tubuh mereka di ruang penyimpanannya dan membawa mereka ke hutan belantara untuk dikuburkan. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukan itu lagi. Penembak kentang akan membantunya melakukan semua pekerjaan kotor, yang menghantui itu mungkin hanya teriakan para penyusup ini ketika mereka ditabrak oleh penembak kentang setelah naik ke halaman belakang. Ketika Ren Xiaosu memikirkannya, dia juga merasa malam itu pasti menakutkan. Sebuah kantor perekrutan yang baru didirikan di kota menawarkan gaji yang tinggi kepada para pekerja untuk membangun jalan. Benteng 178 dan Konsorsium Wang telah mencapai konsensus. Jalan-jalan di dataran tengah akan segera diperluas ke barat laut dan akan ada jalan raya untuk kendaraan dan jalur kereta api menuju ke bekas benteng Konsorsium Zong. Karena tanah yang membeku, mereka tidak dapat membangun jalur kereta api lebih jauh ke pedalaman di barat laut. Konstruksi akan menjadi terlalu sulit dan biaya pemeliharaan akan sangat tinggi. Tiba-tiba, Ren Xiaosu menerima pesan teks lagi. Target di Stronghold 61 berasal dari pasukan Midnight Kompi Piro. Mereka saat ini berada di sebuah bangunan perumahan di 137 Lingbao Road. Peringkat al-hadiah, 1 juta yuan. Maksimal 5 orang dapat bekerja dalam satu kelompok untuk misi ini dan semuanya akan menerima hak untuk menggunakan rumah persembunyian dan dilindungi oleh kami saat dikejar musuh. Ren Xiaosu tercengang. Misi ini sangat mirip dengan misi yang terjadi di Stronghold 63 beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi, rumah anjing meningkatkan tingkat kesulitan dan imbalan misi kali ini. Sebelumnya, misi tersebut mengizinkan pembunuh bayaran untuk bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, tetapi kali ini diperluas menjadi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Sebenarnya jumlah pembunuh bayaran yang bekerja sama tidaklah penting. Artinya, hadiah misi ini akan diberikan dalam 5 set, sepertinya anjing house akan berusaha sekuat tenaga melawan Kompi Piro kali ini. Mereka telah mengeluarkan misi lain dengan mereka sebagai target secepat ini? Tiba-tiba, kedua organisasi kelas berat ini terasa seperti akan bertarung satu sama lain sampai mati, bisa juga karena penyergapan tersebut membuat marah keluarga anjing dan membuat mereka bertekad untuk mengusir Kompi Piro dari wilayah konsorsium Wang dengan segala cara. Namun, Ren Xiaosu tidak berencana untuk terlibat kali ini. Dia menyadari bahwa setiap kali dia mencoba menghindari sesuatu, masalah akan otomatis datang mencarinya meskipun dia hanya menonton keributan itu sebagai penonton. Dia telah menimbulkan terlalu banyak keributan di Stronghold 63. Jika anjing house dan Kompi Piro datang mencarinya bersama-sama, dia akan berada dalam masalah besar. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika anjing house mungkin mengeluarkan misi ini di Stronghold 61 karena mereka berusaha mengusirnya. Bagaimana lagi bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Oleh karena itu, Ren Xiaosu memutuskan dia akan tinggal di rumah dan melanjutkan tidurnya. Sore harinya, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari dalam kubu. Bahkan ada ledakan keras juga, dan ini membangunkan Ren Xiaosu, namun, dia menuju ke kedai untuk makan malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di kedai, pendomeng sedang istirahat dan makan malam. Tidak ada yang terlalu istimewa, hanya semangkuk mie biang-biang. Satu, Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, di mana Xiaolu? Pendomeng tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia malah bertanya, apakah kamu tidak pergi ke benteng untuk melihat-lihat? Mengapa saya harus masuk ke sana? Saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu. Ren Xiaosu terkekeh sambil berkata kepada pelayan, saya akan pesan semangkuk mie biang-biang, menjadikannya ekstra pedas. Kudengar kalian membeli semangka segar. Potong satu untuk kita. Aku akan makan bersama kakek di sini. Pendomeng menatap Ren Xiaosu dengan matanya yang keruh. Bukankah kamu sudah sering mengalami situasi berantakan? Hanya jika saya dipaksa oleh keadaan. Kata Ren Xiaosu sambil tertawa, tiba-tiba, pendomeng itu bertanya, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Kalau semangka dipotong menjadi tiga bagian, tiap porsinya jadi 0,333 kan? Ren Xiaosu tercengang. Itu benar, 0,333 dikalikan tiga sama dengan 0,999. Lalu saya bertanya kepada anda, kemana sisa 0,001 itu pergi? Tanya pendomeng dengan tenang, Ren Xiaosu berpikir sejenak. Ada di pisaunya? Ya, itu ada di pisaunya. Pendomeng berhenti sejenak. Kamu memang cenderung pada mata pelajaran tertentu. Ren Xiaosu tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia hanya bermain-main tadi. Tentu saja dia tahu tentang barisan desimal berulang, dua, tapi soal kecenderungan pada subjek tertentu. Bukankah rumor itu datang dari barat laut? Pendomeng jelas mengacu pada hal lain dengan mengemukakan hal itu, Ren Xiaosu bertanya dengan tenang, jadi kakek sudah tahu siapa saya? Orang selalu mengatakan bahwa hanya naga menakutkan yang menyeberangi sungai, tapi berapa banyak naga penyeberangan sungai di dunia. Pendomeng menyeruput sisa mie di mangkuknya. Aku memperingatkanmu. Orang berbahaya sepertimu sebaiknya tidak mendekati cucuku. Kemudian Xiaolu masuk dari halaman belakang dengan membawa semangka. Kakek, pelayannya bilang kamu ingin makan semangka? Aku sudah memotongkannya untukmu. Pendomeng melemparkan sumpitnya ke atas meja. Seolah semangka itu dipotong untukku. Bab 489 berkenalan kembali dengan You Yingzue, Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata pendongeng itu. Sejak kapan dia mendapat ide tentang cucunya? Itu sama sekali tidak benar, oke, tapi saat ini, mereka berdua menyadari intensitas pertarungan di kubu tidak berkurang bahkan setelah sekian lama. Sebaliknya, tampaknya menjadi semakin intens, Ren Xiaosu memahami bahwa pertempuran sebelumnya di kubu 63 berakhir begitu cepat karena keterlibatannya yang tiba-tiba. Lagipula, anggota senja tidaklah lemah. Jika manusia super biasa bertemu dengan mereka, mereka mungkin akan mati di tangan mereka, pasukan tempur perusahaan Piro selalu memiliki keuntungan besar karena jumlah mereka. Mungkin karena mereka dapat memproduksinya secara massal, Ren Xiaosu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, mata ganti mata membuat dunia menjadi buta. Namun pendongeng yang mendengarkan dengan seksama suara perkelahian tersebut menjawab dengan tatapan serius, ini bukan tentang balas dendam tapi pertarungan antara cita-cita kedua organisasi tersebut. Anda harus memahami bahwa tanpa cita-cita mereka, mereka tidak akan dikenal sebagai sebuah organisasi. Ren Xiaosu tercengang. Mungkin itulah sumber konflik King's Hand dan para penyabot juga. King's Hand melihat teknologi nuklir sebagai anugerah dari alam dan merasa bahwa manusia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun, para penyabot merasa bahwa manusia tidak boleh memiliki senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Itu karena keserakahan umat manusia tidak ada batasnya dan mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Bahkan jika King's Hand dapat memastikan bahwa dia tidak akan menggunakannya, dapatkah dia melakukan hal yang sama untuk keturunannya? Kotak Novel.com, jika orang-orang benteng yang kasar itu tidak memiliki keyakinan untuk menjaga benteng mereka, mereka mungkin juga tidak akan memiliki kemauan yang kuat. Namun, itu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan Ren Xiaosu saat ini. Dia tidak pernah mendapat ide untuk mendirikan organisasi sebelumnya, jadi ini bukanlah hal yang perlu dia pedulikan, pertempuran itu semakin keras. Suaranya sangat keras bahkan para pengungsi di kota pun berhenti di luar tembok benteng untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Api yang berkobar menyala di dalam benteng. Kobaran api di langit begitu terang hingga pancaran sinar merah menyinari wajah para pengungsi yang berpakaian compang-camping. Sepertinya rumah anjing belum menang dalam pertarungan, kata pendongeng sambil menghela nafas. Ren Xiaosu bertanya, Kakek, apakah kamu ada di samping rumah anjing? Pendongeng berkata sambil tersenyum, orang normal akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kesan yang baik terhadap organisasi seperti perusahaan Piro. Tidak peduli seberapa bagusnya mereka di masa lalu, perusahaan Piro saat ini telah tersesat dalam jalur evolusi genetika. Maksudmu perusahaan Piro dulunya bagus? Ren Xiaosu bertanya, Tampaknya, Meskipun mereka juga agak ekstrim pada masa sebelum bencana alam terjadi, mereka masih menunjukkan pengendalian diri dalam perilaku mereka. Sang pendongeng berkata, ketika dunia kehilangan ketertiban setelah bencana alam, ambisi mereka mulai berkembang terlalu pesat. Ren Xiaosu bergumam, tapi sepertinya mereka tidak sekuat itu. Pendongeng itu terdiam beberapa saat. Dia membentak, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa mereka tidak kuat padahal mereka adalah organisasi yang mengendalikan 10 benteng dan memiliki efek riak pada seluruh aliansi benteng? Anda hanya berpikir bahwa mereka tidak kuat karena Anda telah membunuh beberapa anggotanya sebelumnya. Tapi bagaimana jika Anda menghadapi 100 anggota pasukan tempur canggih mereka? Sebuah organisasi yang dapat memproduksi tentara super secara massal tidak boleh dinilai berdasarkan kekuatan seorang prajurit. Anda harus mengalikannya dengan angka yang mereka miliki. Ren Xiaosu mendecahkan bibirnya. Baiklah, segera setelah suaranya menghilang, Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar suara dari istana, pencarian, rawat orang yang terluka selama 3 hari. Ren Xiaosu tercengang. Mungkin sudah 2 bulan sejak dia mendengar istana menugaskannya sebuah misi. Faktanya, sejak dia bertemu dengan manusia super yang bisa memanipulasi logam dan memanggil naga dicat di benteng 63 beberapa hari yang lalu, dia menjadi sangat bersemangat untuk mempelajari kekuatan mereka. Jika dia memiliki kekuatan melukis naga, itu akan sangat berguna untuk menghibur anak-anaknya di masa depan. Ahem, mungkin dia sudah terlalu jauh mendahului dirinya sendiri. Meskipun dia ingin mempelajari kekuatan itu, dia tidak dapat melakukan apapun tanpa gulungan duplikasi keterampilan yang sempurna. Oleh karena itu, misi istana sangatlah penting, tapi pasti ada alasan mengapa istana tiba-tiba menugaskannya misi untuk menerima seseorang yang terluka, Ren Xiaosu bangkit untuk pergi. Pendomeng bertanya dari belakangnya, mau kemana? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu? Ren Xiaosu membentak, aku akan pulang dan tidur. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan apapun, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan istana, itu adalah tanda yang jelas bahwa masalah justru datang mencarinya dalam perjalanan pulang. Ren Xiaosu terus berjalan melewati pengungsi lain yang menyaksikan keributan dari kota. Karena para pengungsi tidak memiliki aktivitas apapun untuk menghibur mereka di malam hari, mereka sangat berharap pertempuran akan berlangsung lebih lama ketika melihat pertempuran terjadi di kubu tersebut, lagi pula, orang-orang besar yang bertanggung jawab menimbulkan masalah selalu memandang rendah penduduk kota. Bahkan jika pertempuran kadang-kadang terjadi, kekuatan musuh tidak akan melakukan apapun terhadap para pengungsi. Itu karena mereka masih membutuhkan pengungsi untuk bekerja karena mereka tidak bisa membiarkan pabrik tidak memiliki pekerja ketika Ren Xiaosu sampai di depan pintu masuk rumahnya. Dia terlebih dahulu memeriksa pintu utama dan menemukan bahwa gemboknya masih utuh. Namun, dia mencium bau manis logam yang berasal dari dalam rumah melalui celah pintu. Itu bau darah, dia membuka pintu dengan kuncinya dengan tenang. Tapi begitu dia membuka pintu, dia melihat sesosok tubuh menyedihkan menyerangnya dengan belati dari dalam rumah. Yang membuat Ren Xiaosu semakin terkejut, dua tanaman merambat tumbuh dari tanah seolah-olah mereka mencoba untuk memegang pergelangan kakinya, tapi penyerangnya sepertinya memperparah lukanya dengan serangan mendadak pada Ren Xiaosu ini. Hal ini menyebabkan penyerang kehilangan kendali atas gerakannya, dan tanaman merambat yang tumbuh dari tanah juga layu. Ren Xiaosu dengan mudah meraih pergelangan tangan penyerang yang mengacungkan belati ke arahnya. Namun, dia tersentak ketika menyadari pergelangan tangannya sangat ramping. Ternyata ini adalah pergelangan tangan seorang wanita. Namun, Ren Xiaosu sebenarnya bukanlah seseorang yang bersikap lunak terhadap wanita. Dia segera menderatkan serangan pisau ke arteri karotis penyerang sehingga dia bisa mengukurnya dengan tepat setelahnya. Namun, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Penyerangnya ternyata adalah kenalan lamanya, Yo Ying Sui, mengapa mata-mata konsorsium yang mencoba mendekatinya dengan merayunya di benteng 88 hanya untuk akhirnya lompat tali bersamanya, muncul di sini. Dan dia bahkan tampak seperti terluka parah. Ketika benteng 88 dihancurkan, Ren Xiaosu juga telah menangkap Yo Ying Sui. Tapi pada saat itu, dia dengan cemas memohon padanya agar mengizinkannya pergi menyelamatkan ibunya. Karena itu, dia melepaskannya setelah beberapa pertimbangan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Ren Xiaosu membawa Yo Ying Sui ke halaman belakang dan melihat para penembak kentang menunjukkan perilaku terbaik mereka. Yo Ying Sui mungkin lolos dari serangan penembak kentang karena kekuatannya memanipulasi tanaman. Yo Ying Sui bahkan mengendalikan dua tanaman merambat di tanah untuk menyerang Ren Xiaosu. Ren Xiaosu membentaksi penembak kentang. Bukankah kalian menyerangnya hanya karena dia bisa memanipulasi tanaman? Kenapa kalian semua tidak berguna? Kelima penembak kentang dengan lembut meludahkan beberapa kentang seolah-olah mereka mencoba untuk kembali ke buku bagus Ren Xiaosu. Ini, makan kentang. Ren Xiaosu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa-apaan ini, dia melihat ke arah Yo Ying Sui yang telah dia lempar ke samping. Lalu dia mendengarkan suara tembakan yang masih terdengar di kubu. Pasukan konsorsium Wang Mungkin sudah disiagakan sekarang karena tembakan tampaknya semakin intens. Bab 490 misteri penugasan misi, pertempuran di kubu terus berlanjut hingga larut malam. Namun itu pun tidak berhenti. Ren Xiaosu masih bisa mendengar suara tembakan dari benteng di halaman rumahnya sesekali. Ren Xiaosu berpikir jika dia tidak berada di kubu 63 dua hari yang lalu. Pertempuran itu mungkin akan berlangsung selama ini. Beruntungnya, pertempuran di kubu tersebut sempat menarik perhatian pasukan Garnisun Kubu 61. Jika tidak, musuh Mungkin sudah datang mencari Yo Ying Sui. Dia bertanya-tanya apakah Yo Ying Sui telah dilihat oleh seseorang ketika dia melarikan diri, tapi bagaimana dia harus menangani Yo Ying Sui sekarang? Setelah dia mengikatnya, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat dia juga telah mengikatnya seperti ini pada pertemuan terakhir mereka. Selalu bertemu dalam keadaan seperti itu terasa tidak tepat baginya, Yo Ying Sui berangsur-angsur sadar. Ketika dia sadar kembali, dia berjuang sebentar di kursi dan menyadari dia tidak bisa bergerak. Lalu dia menatap Ren Xiaosu dan berkata, Apa yang kamu coba lakukan? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk menangkapku? Jangan bilang kamu sudah bergabung dengan perusahaan Piro atau konsorsium Wang? Tahan di sana, Ren Xiaosu berkata, Ini adalah rumahku. Kamulah yang menyusup ke rumahku di tengah malam, jadi beraninya kamu bertanya kenapa aku ada di sini. Apakah itu pantas? Bukankah seharusnya aku yang bertanya apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu rencanakan untuk melawanku? Kotaknovel.com, ketika Yo Ying Sui mendengar itu, dia menjadi sangat marah hingga hampir terjatuh. Siapa yang berkomplot melawanmu, tapi Yo Ying Sui tidak mengerti mengapa ini menjadi kediaman Ren Xiaosu. Bukankah tempat ini berada di kota di luar kubu 61? Menurut pendapat Yo Ying Sui, Ren Xiaosu adalah makhluk gaib yang jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak seharusnya tinggal di kota seperti ini, tapi dia kehilangan banyak darah dan tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia hanya berhasil membantah, bohong. Terus berbohong. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa tinggal di sini? Setelah itu, Yo Ying Sui diam-diam memperhatikan saat Ren Xiaosu mengangkat kunci dan gembok. Ketika dia memutar kunci dengan lembut, gemboknya terbuka, tampaknya takut Yo Ying Sui tidak dapat melihatnya dengan jelas, Ren Xiaosu mengunci kembali gemboknya dan memutar kuncinya lagi. Begitu saja, dia mengulangi prosesnya berkali-kali. Sepertinya dia sedang mengejek Yo Ying Sui dalam hati, Yo Ying Sui bisa merasakan kepalanya mulai sakit. Hentikan, berhentilah membukanya. Dia tidak mengerti kenapa ada orang yang begitu menyebalkan di dunia ini, Ren Xiaosu terkekeh dan berkata, ini adalah gembok di pintu rumahku. Tanaman di halaman belakang ditanam oleh saya. Kursi yang Anda duduki dibuat oleh seorang tukang kayu yang saya sewa. Di meja samping kursi ada buku-buku dari perpustakaan Stronghold 88 yang kucuri, maksudku, aku pinjam. Dengan itu, Yo Ying Sui akhirnya yakin. Dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kemana kalian semua pergi setelah benteng 88 dihancurkan? Apakah kamu yang bertanggung jawab untuk itu? Ren Xiaosu bertanya, Anda ikut bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen di konsorsium yang, jadi bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa tentara nano konsorsium lilah yang bertanggung jawab atas hal itu? Kamu pasti pernah bertemu dengan para prajurit yang kehilangan akal sehatnya malam itu, kan? Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil menyelamatkan ibumu? Ya, aku mengeluarkannya. Ketika Yo Ying Sui teringat bahwa dia berhasil menyelamatkan ibunya hanya karena Ren Xiaosu memutuskan untuk melepaskannya, amarahnya sedikit meredah, tetapi ketika Yo Ying Sui memikirkannya lagi, dia merasa ada yang tidak beres. Ren Xiaosu adalah orang yang mengikatnya saat itu. Dia baru saja selesai berbelanja bahan makanan dan hendak pulang ke rumah untuk memasak untuk ibunya. Namun, dia bertemu pria ini di jalan dan tersingkir olehnya, Yo Ying Sui bertanya, Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Ayo, aku ingin kamu menjawab beberapa pertanyaanku. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, Apakah kamu anggota rumah anjing? Tidak, Yo Ying Sui menggelengkan kepalanya. Setidaknya belum. Kalau begitu kamu pasti menjadi wanita pembunuh bayaran peringkat atas, kan? Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, Karena kamu seorang wanita, tidak nyaman bagiku untuk menggeledahmu. Dimana kamu menyimpan ponselmu? Serahkan, Yo Ying Sui tidak lagi memiliki aura menawan seperti saat di perpustakaan. Sebaliknya, dia mengenakan kaos hitam ketat dan celana panjang yang membuatnya terlihat lincah. Sebenarnya, Yo Ying Sui bukanlah tipe yang cantik dan hanya bisa dianggap berpenampilan sedikit di atas rata-rata. Namun, dia memiliki sikap tertentu yang membuatnya menonjol, Yo Ying Sui tiba-tiba bertanya, Bagaimana kamu tahu tentang rumah anjing dan pembunuh bayaran? Ehem. Ren Xiaosu berkata dengan menahan diri, Kebetulan, saya sendiri juga seorang pembunuh bayaran. Yo Ying Sui benar-benar tercengang kali ini. Kamu juga seorang pembunuh bayaran peringkat A? Tidak, aku peringkat D. Ren Xiaosu mengeluarkan ponsel peringkat D yang dia ambil dari seseorang tetapi tidak pernah digunakan sebelumnya. Yo Ying Sui tertawa terbahak-bahak. Apa? Kamu peringkat D. Kamu pasti bercandakan. Bagaimana bisa makhluk gaib sepertimu menjadi pembunuh bayaran peringkat D? Ren Xiaosu berkata dengan tidak senang, apakah itu lucu? Bukankah kita seharusnya menyelesaikan misi dan dipromosikan secara perlahan? Bukankah kamu juga memulai sebagai peringkat D? Tentu saja tidak. Perut Yo Ying Sui tertawa. Ketika makhluk gaib mengetahui identitasnya, mereka akan diberikan ponsel baru dan misi yang diberikan melalui mereka juga akan berbeda. Kamu mencuri ponsel itu dari pembunuh bayaran peringkat D, kan? Anda tidak dapat menerima misi peringkat apapun. Juga, ponsel pembunuh bayaran tingkat tinggi cocok dengan sidik jarinya. Itu tidak mungkin. Aku juga bisa menerima misi peringkat A. Ren Xiaosu bingung. Tunggu. Sebenarnya, dia belum pernah menerima misi peringkat A sebelumnya. Tapi sejak dia menimbulkan semua masalah di kubu 61 dan 63, dia mulai menerimanya, dia mengambil ponsel Yo Ying Sui dari saku celana kanannya. Ponselnya jauh lebih indah daripada ponselnya, dan kualitas kameranya juga lebih jernih. Ada juga area yang disediakan untuk pemindai sidik jari untuk membuka kunci ponsel. Jadi apakah dia hanya menerima informasi tentang misi peringkat A karena rumah anjing telah memberinya perlakuan khusus setelah menyadari bahwa dialah yang menimbulkan semua masalah itu? Jika demikian, dia harus lebih berhati-hati saat menjalankan misinya mulai sekarang. Meskipun dia juga bisa dipromosikan ke peringkat A dengan menyatakan dirinya kepada rumah anjing bahwa dia adalah makhluk gaib seperti Yo. Ying Sui. Dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Dia sempat berpikir untuk mencuri ponsel pembunuh bayaran peringkat 1. Namun rumah anjing mengharuskan pembunuh bayaran peringkat 1 untuk beralih ke ponsel baru yang memiliki perangkat lunak verifikasi sidik jari. Setiap pembunuh bayaran tingkat tinggi akan mendapatkan ponsel yang hanya bisa dibuka kuncinya secara khusus oleh mereka. Oleh karena itu, setiap pembunuh perlu mengganti ponselnya dengan yang baru setelah mereka naik pangkat. Jika dia harus menukar ponsel baru, dia harus berurusan langsung dengan anggota rumah anjing untuk menyiapkan ID sidik jarinya. Bukankah identitasnya akan tetap terungkap? Ren Xiaosu bertanya, apakah anggota rumah anjing secara pribadi menyerahkan ponsel baru mu padamu? Tidak, Yo Yingzue menggelengkan kepalanya. Itu dikirimkan kepadaku dengan derek kertas putih. Rumah anjing tidak pernah mempertanyakan identitas para pembunuh bayaran tersebut. Apakah mereka ingin merahasiakan identitasnya atau mempublikasikannya, itu semua terserah mereka. Realisasi muncul pada Ren Xiaosu. Jadi begitulah keadaannya. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak perlu bertemu langsung dengan mereka. Dan dia akhirnya bisa memastikan bahwa makhluk gaib yang mengendalikan burung bango kertas itu berasal dari rumah anjing. Dia bertanya-tanya posisi apa yang dipegang orang itu di dalam rumah anjing, itu mungkin bukan posisi yang penting, bukan. Lagi pula, dari kelihatannya. Makhluk gaib itu hanyalah semacam pembawa pesan. Tiba-tiba, Yo Yingzue berkata, tolong lepaskan ikatanku. Aku perlu membersihkan lukaku. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui setelah itu. Jika aku tidak segera mengobati lukaku, aku akan mati.